Juventus tak baik-baik saja, Cuadrado susah tidur. Juve memulai musim ini dengan mediocre. Cuadrado mengaku situasi sulit itu bikin ia sampai sulit tidur. Juve tampil mengecewakan pada awal musim 2022-2023. Bianconeri tercacar dalam persaingan skudeto di seri A, juga tersinggi dari Liga Chambien di fase grup. Dari 17 laga sejauh ini, baru 7 kemenangan di peti. Mereka imbang 4 kali dan menelan 7 kekalahan. Di seri A, Juve masih tertahan di peringkat 7 dengan 22 poin. Tim Alec V itu sudah tertinggal 10 poin dari Napoli yang memimpin kelas men dan menjadi kandidat kuat juara. Tetapi hasil di Liga Chambien patut diakui lebih mengecewakan. Mereka cuma memetik 1 kemenangan dan menelan 4 kekalahan dalam 5 pertandingan. Alhasil kini masih ada seberi putih ketiga juru dengan Makabi Haifa. Winger Juve Juan Cuadrado mengakui persoalan mentalitas menghambati. Kami adalah tim bagus. Kami meski masuk ke lapangan dalam hasrat dan determinasi. Dengan kemarahan diganakan tak memenuhi target. Laga ini akan memberikan kami kekuatan untuk mendapatkan posisi di Liga Euro. Kami main bagus di beberapa laga. Di beberapa lainnya kehilangan sesuatu. Sekarang kami sedang memulai siri di lapangan. Kami harus melihat apa yang bisa diperbaiki, mencoba untuk punya rasa lapar, dan determinasi yang dulu selalu kami punya. Start payah Juve sejauh ini cukup mengusik Cuadrado sebagai salah satu pemain senior. Ia menyebut laga kontra PSG. Pada Kamis jini hari bisa menjadi momentum besar untuk bangkit. Sulit untuk tidur ketika sejumlah hal terjadi. Tapi mereka betul terjadi. Kami tak boleh tetap begitu. Tapi meski tetap teguh sebagai tim, inilah gak penting. Kami bermain untuk kelolosan ke Liga Euro. Liga Euro masih Eropa. Allegri minta pemain Juventus tetap serius. Allegri tak ingin Juve menghilangkan kesempatan untuk tetap berlagak di kompetisi Eropa. Pelatuh Juve Allegri meminta anak asumnya tetap serius menghadapi PSG. Meski peluang mereka untuk berada di Liga Champions sudah tertutup. Duel melawan PSG di Turim pada Liga Pamukkas Group E. Pada Kamis, dini hari waktu Indonesia Barat. Menjadi penentu bagi Juve untuk tetap berada di kompetisi Eropa. Kekalahan dari PSG bisa membuat mereka hanya bisa bermain di kompetisi domensi. Apalagi, pesaing Juve untuk berlagak di Liga Euro Makabi Haifa akan bermain di ganang satu menjang minifika yang sudah merebut tiket ke-16 besar. Bila Juve kalah dan Makabi menang, Juve dipastikan menjadi penonton di Eropa. Setelah gagal bertahan di Liga Champion, Allegri menyatakan seluruh elemen di Juve merasa marah. Allegri mengatakan mereka tak ingin membuang kesempatan tetap bertahan di Eropa. Satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan PSG. Wajar jika pertandingan di Liga Champion dilihat dari hasilnya. Sangat buruk dan ini membuat kami melihat hasil di Liga dengan cara yang lebih negatif. Tapi kami akan memikirkan Liga mulai lusa. Hari ini merupakan acara sisi jumpa wartawan yang aneh. Ini untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun kami bermain untuk sesuatu yang tidak menentukan di Liga Champion. Sekarang kami sedang berusaha untuk bermain di Liga Euro. Itu masih di Eropa. Kami masih memperlihatkan permainan yang adil. Kami akan menghadapi salah satu tim kuat di Eropa. Segala sesuatunya adalah sebuah kesempatan. Kami akan melihat hasil akhir, apakah kami cukup bagus untuk terus melanjutkannya atau tidak. Tapi saya tidak terlalu memikirkannya. Kami harus memikirkan pertandingan besok dan melakukan yang terbaik. Allegri menambahkan, meski bermain di kandang, tak mudah bagi mereka untuk meladani PSG yang berisikan pemain berkualitas. Menurutnya pemain harus percaya diri menghadapi tim seperti PSG. Kami akan memperlihatkan kemampuan yang dikatakan yang bagus. Kami akan memperlihatkan kemampuan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan. Kami akan memperlihatkan rasa percaya diri seperti itu kami memperlihatkan. Kami akan memperlihatkan kemampuan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan. Kami akan memperlihatkan kemampuan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan. Kami akan memperlihatkan kemampuan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan. Kami akan memperlihatkan kemampuan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan. Kami akan memperlihatkan kemampuan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!